What's up, Filters? Nah, di video kali ini gue pengen kasih lihat kalian 4 Sage Boost Yang bener-bener OP banget Yang bikin musuh kalian tidak tahu musuhnya dari mana Tapi kalian bisa membunuh begitu saja Pokoknya bener-bener Wow banget Pokoknya musuh bener-bener lost lah Lo bakal di daerah mana, posisi lo dimana Musuh bakal kebingungan sama sekali Sangat-sangat kebingungan Jadi, pertama adalah yang dari buat Defender Kalau kalian mau nge-Sage Boost kayak gini Jadi kalau kalian sadar, biasanya Barrier disini Nah, musuh itu harus masuk dari mid ini Buat commit ke kalian, ya kan Buat duel mid seperti biasa Kalau mereka commit Nah, posisi seperti ini Kalian gak bisa lihat Attacker Spawn sama sekali Jadi kalian harus attack dari sini Atau disini Nah, tapi gue punya satu line up untuk Sage Wall Yang bener-bener bikin musuh gak bisa lihat kalian sama sekali Bisa sih, cuma kecil banget Tapi kalian bisa lihat mereka full Jadi adalah kalian harus taruh wall seperti ini Di garis ini Terus di kanannya dilebarin sedikit Nah, jadi seperti ini posisinya Disini kalian bakal bisa melihat Attacker Spawn Attacker Hall yang disini Kalian bisa lihat Mereka bakal keluar dari sini atau disini Dan kalian bisa bunuh dia Dan kalian bisa pindah-pindah juga segini Kalau misalnya kalian takut disini kelihatan Nah, bagusnya itu Posisi ini bisa tertutup dengan down Jadi kalian cuma bisa Kalian bisa lihat dengan tutupan sini Kalau kalian tertutup down Badan kalian hampir gak kelihatan Yang kalian cuma kirinya doang Dan outline-outline sedikit Dan ya musuh bakal susah nge-spot kalian Dengan posisi seperti ini Jadi Tadadah, ini adalah spot 1 Nah, kalau kalian sudah sering memakai spot ini Bakal bosen dong Musuh bakal udah tau Mereka bakal pre-aim spot di daerah sini Jadi yang kedua adalah Kalian bisa lakukan ini Tapi ini keep in mind Lebih susah Dan lebih berbahaya Karena kalian harus jalan ke sini Buat loncat ke sininya Habis itu kalian terbangin Oke, basically sama kayak tadi Cuma ini lebih luas aja Dan kalian bisa lihat ke sini juga Lebih luas Ini dipake mid game bagus Atau udah di tengah-tengah game Or musuh udah pada scatter Kalian pake ini bagus Buat Ngagetin sih sebenernya sih Jadi kalo musuh muter dari manapun Mereka gak bakal expect dari kalian Dan bisa juga kalo musuh lewat dari sini Kalian bisa udah pantakin duluan Atau gimana Jadi kalian pinter-pinteran aja Pake boost ini buat Anything Buat yang kalian nyaman aja Pake Pokoknya Be as creative as you can be Di posisi boost seperti ini ya Nah, ini adalah untuk yang di mid Jadi sekarang gue pengen ke B dulu Nah, untuk defender Saat Kalian by face Ini kan ditutup sampe sini Sampe sini gitu kan Jadi kalian bisa akses kayak daerah sini Nah Gue ada satu spot Yang bisa bikin kalian Membantai musuh Membantai attacker Sebelum mereka masuk Caranya gini guys Jadi kalo kalian wall disini Kalo kalian wall disini Dan kalian menggunakan Vandal atau operator Musuh bakal cuman keliatan Kepala kalian Dan kalian bisa bikin gini Atau kalo kalian main disini Bagusan pake operator Karena spotnya lebih kecil Jadi kalian bisa langsung kayak SMAIR Ya terserah sih Kalo kalian pede pake Vandal Juga boleh disini Pokoknya ini bener-bener off angle banget Musuh cuman bisa Kelihatan kepala kalian Dan ini bener-bener Sangat-sangat susah Untuk di Dilawan ya Buat di attack itu Lumayan susah menurut gue Jadi Here you go Ini adalah spot ketiga Dan yang terakhir Ada di A-side Jadi kalo kita travel ke A-side Kita nebus tembok ya Nah Kalo kita nebus di A-side Kita bisa setup wall juga Supaya musuh Gak bisa masuk dengan gampang Jadi kalo kalian main disini Musuh sudah bisa pre-aim Dan segala macem Nah gue ada satu spot Off angle Jadi ini adalah Jump wall Segala macem itu Jadi kalian pastikan dulu Wallnya Arahnya ke arah kita sini Jadi pas kita loncat Kita adain wallnya Nah ini akan dulu Push seperti ini Dan kalian bisa liat Musuhnya yang datang Dari arah cave Atau dari arah shop Nah jadi kalo mereka datang Mereka gak bakal Expect kalian disini Ini bener-bener off angle banget Mereka bakal nge-pick sini Sini Sono Dan segala macem Gak mungkin nih Dipick disini nih Dan dengan posisi ini Kalian bisa langsung aja Bang Atau kalian cuma keliatan Kepangnya doang Atau disini Bang Bang Pokoknya bener-bener Gitu deh Nah Jadi Ini adalah Empat posisi Sage wall boost Yang ada di map breeze Sementara This is what I know So Thank you guys Sudah menonton semua Jangan lupa di subscribe See you guys di video saya Bye 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 I think I like it Yeah 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 I think I like it Oh Oh I think I like it